Baik, pemirsa kehadiran Ojek Online di tengah masyarakat menimbulkan persoalan baru. Bagi warga ibu kota, keberadaan Ojek Online sangat dibutuhkan. Di sisi lain, keberadaan Ojek Online juga membuat kesemrautan di sejumlah stasiun. Dan berikut, Mahathir Muhammad dan Jaka Setia Budi. Ojek Online dianggap oleh masyarakat Kota Jakarta sebagai sarana transportasi pilihan terbaik untuk menembus kemacetan di Kota Jakarta. Murah, mudah, dan juga praktis menjadi pilihan masyarakat Kota Jakarta untuk menggunakan jasa Ojek Online ini. Namun kehadirannya terkadang cukup mengganggu dari pengguna transportasi lainnya, khususnya pada jam-jam sibuk, terpantau seperti di stasiun kereta api Palmera, di mana para pengemudi Ojek Online ini harus menunggu di bahu jalan dan terpaksa harus memberhentikan kendaraannya dan membuat kemacetan kurang lebih sepanjang 3 km dari arah karet bifak menuju Katus Subroto. Dikarenakan mereka harus mencari nafkah di Kota Jakarta ini. Dan pastinya ini juga harapan dari masyarakat Kota Jakarta dan juga harapan dari pengemudi Ojek Online yang nantinya pemerintah Kota Jakarta bersama stasi terkait dapat membangun shelter atau juga tempat menunggu yang lebih baik sehingga mereka tidak harus berhenti dan juga menunggu penumpang di bahu jalan. Dari Jakarta, Mahathir Mohamad, Jakastid Abudi, Ainews melaporkan.